Intro Kembali lagi di channel Edipi Karir Ya, ini adalah episode ke-26 Sondarlan Karir Mood kita Kita akan kembali melakukan ilaga kandang Di sini dimana baru kemarin ya Tanggal 24 Oktober 2019 Kita bertandang ke Berjauks dimana itu kita Beda negara ya pastinya Di Perancis untuk melakoni laga ketiga Di Eropan League Dan untungnya kita mampu mencuri poin disana Namun dengan jelang waktu hanya Dua hari, di tanggal 26 Oktober 2019 Kita harus Melakoni pekan ke-14 Di Premier League ini Di Premier League, di EFL Championship Deadline yang parah banget ya bagi kita Dari official tentunya juga bagi para pemain ya Karena akan meningkatkan risiko Cedera banget nih jadwal Untungnya saya menyiapkan lapis kedua saya nih Di pekan ke-14 ini Kita sudah kembali ke Sunderland Untuk menjamu Birmingham Kita akan memakai lapis kedua kita Dan mungkin ada beberapa rotasi juga Ok Ya, kita sudah berada di tanggal 26 Dimana kita akan menghadapi Birmingham Di kanan kita sendiri Dan kita akan memakai lapis kedua Oke, ini ada pesan dari Siapa ya? Kita buka dulu Oh, dari Si Aidan Robson Dia ingin bermain ya Dia meminta bermain Di pertandingan kali ini Mungkin kita akan kasih dia waktu bermain ya Dimana Kaski juga Yang menjadi squad lapis kedua Si Kaski Kurang fit juga dia untuk bermain hari ini Mungkin saya akan merotasi Kaski Dan memasukkan si Aidan Robson Di pertandingan kali ini Oke, kita akan mengecek jadwal lagi Dimana pertandingan kali ini Di bulan ke-14 Adalah pertandingan terakhir Di bulan Oktober Dan di pertandingan selanjutnya Dalam satu minggu ya Lumayan kita menempat waktu untuk istirahat Kita akan melawan Brickton Albion ya Tim yang baru saja terdegradasi Dari Premier League Ini mungkin susah ya Susah bagi kita Namun kita bisa memakai lapis utama kita ya Karena mungkin sudah fit pada waktu itu Dan di pertandingan selanjutnya Kita akan menghadapi match ke-4 Dimana kita akan menjamu Bordeaux Saya di kandang kita sendiri Oke Kita pikirkan nanti saja Kita akan fokus di pertandingan kali ini Pekan ke-14 EFL Championship Siap Ya, di kelas main sementara Kita masih berada di Ringkat ke-12 Dengan 17 poin Dan selisih goal Selisih goalnya masih minus Minus 1 Kita minus 1 Selisih goal Dan Birmingham City Kita dulu Kita lihat Birmingham City Dan Birmingham City Berada di peringkat ke-7 Klas main sementara EFL Championship Dengan 20 poin Ya Kita berbeda 3 poin Dengan Birmingham City Dan Peringkatnya juga lumayan Berbeda 1, 2, 3, 4, 5 Berbeda 6 Peringkat ya Tapi berbeda 3 poin aja Kalau kita menang Otomatis kita Poinnya sama dengan Birmingham City ini Dan otomatis kita juga Akan naik peringkat ya pastinya Oke Kita lanjut Menuju pertandingan Ya, kita akan atur dulu Squad kita Sebelum melakukan pertandingan Dimana kita pasti akan Memakai lapis kedua ya Squad kita yang kedua disini Dan beberapa rotasi Mungkin kita akan ganti Kaski ya Sesuai permintaan Dropson tadi Dia ingin bermain Kali ini Oke Castro mungkin juga Saya akan mainkan Di sayap ya Saya paksa Castro Untuk bermain di sayap kali ini Semoga membuatkan hasil ya Oke mungkin itu aja Dua pemain itu Yang bermain sebelumnya Dimana di European League Karena ada rotasi juga Di European League kemarin Dan dua pemain itu Si Watmore dan si Kaski Saya jadikan Starting Line Up Oke kita langsung aja Menuju lapangan Untuk melakoni Pekan ke-14 ini Oke kita sudah berada Di Stadium of Light Kandang kita sendiri Kita pulang Kali ini bukan untuk Bersenang-senang Karena sudah meraih poin Kemarin di Bordeaux Perancis Tapi kali ini Kita harus Menghadapi pekan ke-14 EFL Championship Kita akan Menjamu Birmingham City Oke Para supporter Tampak Mendukung sekali Di sini Ramai sekali Dan ini dia Pemain yang kita bawa Dimana di punggung cadangan Ada Agus Seguilar James Crowley Anibau Bore Dan Amaral Karena kita disini Memakai lapis kedua Dan beberapa rotasi Seperti Aidan Robson Yang ingin bermain Hari ini Dimana debutnya Kali ini Di Sunderland Dan di sayap Kanan kita What more Saya gantikan Castro Disana Oke inilah dia Pemain Birmingham City Dimana Tamu kita Disini Ada Stockdale Dengan formasi 4-4-2 Dan keepernya Si David Stockdale Kalau gak salah Dia pernah main Di Hull City Pernah di Fulham juga Kalau gak salah Luar biasa Dia Mengakai David Stockdale Ini Berbahaya Oke Pemain Masih Berdoa Dan Memberikan Motivasi Siap Luar biasa Disana Disana Ada Adams Pedersen Christian Pedersen Bag kiri Dari Dim One City Oke Pertandingan Dan Babak Pertama Akan Segera Dimulai Kick Off Kali Ini Akan Dilakukan Oleh Caplin Siap Sudah Dilakukan Caplin Pada Eden Robson Bola Pertama Kamu Eden Robson Semoga Memperlihatkan Permainan Yang Baik Eden Robson Agar Saya Bisa Percaya Dengan Kamu Nantinya Siap Lanagan Oke Gimel Nafikri Melakukan Empandan Oh Maksudnya Dari Menembak Si Eden Robson Melakukan Tembakan Pertamanya Siap Disini Bimingham City Ingin Melakukan Serang Balik Ya Benar Kali Si Si Sayap Kanan Si Jota Kanini Oke Di Keeping Bolanya Oh Dia Ketengah Lakin Dan Menendang Si Jota Namun Masih Lemah Masih Bisa Ditangkap Oke Selanagan Mantan Back Liverpool Dan Menit 11 Skor Masih 0-0 Disini Kita Melakukan Serangan Tadi Ada Umpan Dari Lemans Namun Masih Bisa Diselamatkan Dan Tendangan Dari Bening Masih Lemah Ditangkap Tadi Oke Disini Kita Lagi-lagi Melakukan Serangan Oke Umpannya Sangat Baik Sekali Pada Chaplin Connor Chaplin Kali Connor Chaplin Oh Max Dan Robson Dari Disana Namun Kaki Dari Pemain Biringan City Masih Nyangkut Bolanya Dan Corner Kita Dapat Kali Ini Corner Audi Tepis Dan Ada Bola Pantul Dari Kemelut Tadi Dimana Tenangan Keras Sudah Dilakukan Siapa Itu Dan Ini Reply Cuman Sundulan Itu Itu Tidak Disengaja Oleh Dan Robson Dari Sendolanya Karena Bola Sangat Memantul Sangat Keras Kali Masih Beruntung Birmingham City Kali Ini Bola Tidak Masuk Kegawang Dari Oke Disini Lagi Lagi Melakukan Serangan Dan Bening Me Dari Melakukan Percobaan Dan Di Menit Ke 24 Skor Masih Kosong Kosong Disini Pemain Birmingham Melakukan Serangan Disini Berbahaya Sekali Oh Udah Ternampakan Dan Hampir Saja Masih Melebar Untungnya Si Keita Nama Baru Yang Saya Lihat Di Squad Birmingham City Keita Siapa Itu Saya Tidak Tau Karena Banyak Sekali Ada Nama Keita Di Bung Ini Oke Serangan Lagi Dilakukan Lepamain Birmingham Oh Tidak Keluar Ada Pangan Bolanya Disini Ada Lakin Tidak Didapetkan Dan Masuk Gila Kebobolan Kita Dengan Sundulan Lagi Dan Ini Replainya Oh Di Atas Atap Kameranya Bisa Di Atas Atap Gini Tapi Kisah Kebobolan Kita Gila Kita Tertinggal Oleh Tim Tamu Disini Gimana Skema Serangan Yang Begini Saja Ya Gol Sundulan Ini Sangat Sangat Lemah Kita Di Skema Serangan Musuh Yang Seperti Ini Oke Kita Tertinggal 01 Menit Ketiga Pertiga Disini Kita Melakukan Serangan Suplin Kepada Aiden Robson Melakukan Serangan Untuk Melakukan Remakan Dia Namun Bola Tidak On Target Juga Melayang Bolanya Itu Dia Bolanya Masih Tinggi Tidak Mengenai Mengenai Target Target Oke Tadi Ada Serangan Dari Bimingham Namun Bisa Diantisipasi Tadi Ada Egy Mengumpan Terobosan Pada Chaplin Di sini Chaplin Sendirian Mencari Rekannya Oke Pada Egy Egy Menenang Dan Aduh Tepis Lagi Stockdale Ini Ya Ini Seperti Yang Saya Katakan Stockdale Kiparnya Sudah Mempuni Pengalamannya Luar Biasa Sekali Itu Tembakan Sudah Keras Dari Egy Mulana Fikri Egy Mulana Fikri Yang Belum Mendapat Gul Di Musim Ini Karena Ya Ini Kita Kesusahan Juga Mendapat Gul Di JAS Championship Dan Di Rene Akal Ini Kita Sudah Berada Di Bukak Kedua Dimana Edan Robson Lagi Lagi Tadi Melakukan Percobaannya Masih Tinggi Ya Masih Tinggi Diatas Gawang Tidak Membuahkan Hasil Biasa Sekali Tapi Penampilan Edan Robson Beberapa Kali Melakukan Cobaan Untuk Menakut Di Lini Pertahanan Bimingan City Biasa Oke Love Di Menit Ke 63 Di sini Kita Masih Tertinggal 01 Dari Tim Tamu Kita Melakukan Serangan Oke Flanagan Flanagan Kepada Robson Edan Robson Lagi Lagi Oh Diselamat Di Rebut Tadi Bolanya Siap Bola Masih Kita Kuasai Di Castro Tadi Pak Atik Mencari Rekan Oke Biming Padahal Dan Robson Lagi Lagi Aduh Sudah Beberapa Kali Dan Robson Lakukan Percobaan Percobaan Baik Baik Sebenarnya Tapi Masih Belum Ada On Target Juga Dan Kita Lagi Lagi Melakukan Serangan Dan Mengenai Tiang Gawang Tadi Si Caplin Ampun Egi Tadi Ampun Oke Menit 80 Kita Masih Tertinggal Apakah Kita Kalah Kali Ini Disini Ada Serangan Dan Luar Biasa Sekali Long Bol Tipis Tipis Tadi Kepada Conor Chaplin Dimanfaatkan Dengan Baik Oleh Conor Chaplin Siap Conor Chaplin Menyelamatkan Sunderland Di Menit Menit 10 Menit Terakhir Luar Biasa Kali Umpan Dari Aidan Robson Aidan Robson Mengumpan Baik Sekali Melihat Pergerakan Chaplin Gila 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 Ya Ya Kita Masih Terselamatkan Dari Kekalahan Dimana Kita Mampu Menyamakan Kedudukan Satu Sama Kali Ini Oke Ada Pergantian Pemain Tiga Pergantian Pemain Kita Lakukan Sekaligus Dimana Edan Robson Langsung Saya Keluarkan Peggy Mulan Afigri Juga Saya Masukkan Crowley Edan Robson Dan Si Pemain Belakang Kita Si Ostak Kita Masukkan Gilar Oh Egy Melana Fikri Masih Bermain Dan Kita Masuk Kita Bergantian Memain Di Si Sayap Si Castro Kita Masukkan Goats Oke Menit 85 Skor Masih Satu Sama Kita Melakukan Serangan Chaplin Chaplin Kuda Crowley Dari Dan Disini Egy Melana Fikri Egy Melana Fikri Keeping Dia Dan Oh Tenangan Force Timenya Dari Connor Chaplin Masih Tidak Mengarah Ke Gawang Lagi Lagi Melebar Itu Sudah Keras Oke Limens Limens Mencari Rakan Menerobos Dia Dan Franagan Kepada Crowley Crowley Ada Egy Oh Egy Menyudul Ada Tidak On Target Lagi Gila Sudah Banyak Serangan Dan Menit Menunjukkan Waktu 89 Akan Berakhirnya Pertandingan Kali Ini Dan Ya 2 Menit Tambahan Waktu Hanya 2 Menit Ini Sangat Singkat Pastinya Oke Jota Maksud Melakukan Serangan Namun Franagan Mampu Mengantisipasi Lemparan Kedalam Tadi Akan Segera Selesai Prendingan Kali Ini Oke Namun Kalah Tadi Dan Berbahaya Sekali Untung Musi Bisa Diblocking Guilar Siap Disini Pertandingan Sudah Diakhiri Luit Panjang Sudah Berbunyi Dan Skor Satu Sama Dimana Kita Tidak Mampu Merebut 3 Poin Di Match Kanan Kali Ini Ya Mungkin Kita Memakai Lapis Kedua Tapi Luar Biasa Sekali Penampilan Lapis Kedua Kita Kali Ini Dimana Beberapa Serangan Juga Dilakukan Dengan Baik Namun Ya Masih Belum Masuk Kegawang Bolanya Oke Gol Di Menit Ke 82 Dari Connor Chaplin Menyamakan Kedudukan Sunderland Atas Beringan City Tentamu Yang Tadi Unggul Lebih Awal Ini Tadi Dimana Oh 17 Sud 6 Sud On Target Posisi Kita Menang Luar Biasa Sekali Lapis Kedua Kita Dan Edan Robson Sebagai Pemain Terbaik Match Kali Ini Ya Saya Tidak Sia-sia Masukkan Dia Memberi Kesempatan Dia Di Perhentian Kali Ini Yang Mungkin Belum Membuahkan Kemenangan Tapi Luar Biasa Sekali Penampilan Lapis Kedua Kita Disini Sebagai Pelapis Tim Utama Kita Yang Belum Fit Siap Dengan Rating 9,1 Si Dan Robson Luar Biasa Oke Kita Lanjut Ke Menu Untuk Fokus Ke Match Berikutnya Ya Itulah Tadi Pekan Ke 14 EFL Championship Kita Dimana Sunderland Bimbang Lawan Birmian City Tidak Mampu Mendapat Poin Penuh Di Pertanian Kali Ini Dan Kita Masih Kesusahan Untuk Menggapai 10 Besar Di Sona Klasemen Sementara EFL Championship Dan Tentunya Target Kita Untuk Berada Di Sona Playoff Masih Sangat Sulit Dan Pastinya Kita Terus Berjuang Untuk Menghadapi Pertandingan Demi Pertandingan Oke Kita Fokus Pertandingan Kedepan Dimana Kita Masih Mendapatkan Waktu Satu Minggu Sebelum Mari Hal Melakoni Pekan Ke 15 Kita Manfaatkan Training Drill Disini Kita Kasih Beberapa Pemen Oke Borea Wilar Si ACVDU ACVDU Pemain Yacht Academy Kita Juga Mendapatkan Bar Di Training Drill Ini James Juga Dan Bartos Beberapa Pemain Belakang 4 Pemain Belakang Kita Kasih Training Drill Dan Setu Penyerahan Kita Andalan Si Borea Mendapatkan Training Drill Siap Kita Akan Mengecek Jadwal Lagi Di Mana Oke Disini Libur Setu Minggu Menuju Pertandingan Tanda Semoga Modal Besar Kita Oke Disini Edan Robson Mengucapkan Terima kasih Karena Sudah Mendapatkan Kesempatan Bermain Pertandingan Tadi Siap Terima kasih Kembali Dan Robson Semoga Kamu Perkembangan Lebih Besat Lagi Karena Permainan Sangat Baik Di Perlindungan Pekan Ke Tiga Eh Ya Pekan Ke Tiga Belas Tadi Eh Pekan Ke Tiga Tidak Oke Disini Ada Berita Yacht Academy Kita Siap Masih Itu Itu Oke Kita Sudah Berada Di Hdh Di Tanggal 2 November 2019 Selamat Datang Di Bulan November Kita Akan Bertolak Ke Brickton Untuk Menghadapi Brickton Albion Di Bekan Ke 15 Mana Kita Masih Berada Di Turun Satu Peringkat Di Presemen Sementara Kita Berada Di Peringkat Ke 13 Dan Brickton Albion Berada Di Peringkat Ke 4 Dengan 27 Poin Luar Biasa Sekali Perbedaan Poin Kita Dengan Dia Tidak Apa Kita Akan Menghadapi Demi Target Target Kita Siap Kita Melakoni Perlandingan Way Kita Lebih Semangat Pertandingan Way Daripada Home Nggak Tau Kenapa Melihat Hasil Catatan Pertandingan Pertandingan Way Kita Banyak Menang Dan Pertandingan Home Kita Banyak Pernodai Kita Memakai Lapis Pertama Tidak Ada Rotasi Sudah Fit Semua Permain Kita Siap Menuju Lapangan Mungkin Ada Pergantian Raktik Aja Oke Pas Build Up Siap Oke Kita Menuju Lapangan Oke Kita Sudah Berada Di Kandang Dari Bricktown End of Albion Disini Kita Akan Menghadapi Tuan Rumah Di Pekan Ke 15 EFL Championship Siap Pemain Sudah Masuki Lapangan Semoga Kali Ini Pemain Fit Semoga Pemain Fit Karena Bricktown Albion Adalah Papan Atas Klasmen Sementara Dan Kemarin Mencicipi Premier League Masih Luar Biasa Kali Ini Pemain Bricktown Albion Pastinya Dan Tentunya Kita Juga Dengan Squad Utama Harus Yakin Di Pertandingan Kali Ini Oh Itu Ada Supporter Selfie Selfie Hehehe Exist Dia Bro Siap Ini Kita Para Pemain Sudah Melakukan Saling Sapa Dengan Bersalaman Dia Oke Kita Akan Mencoba Kamera Broadcast Semoga Saya Tidak Pusing Kali Ini Karena Sebelumnya Saya Sering Pusing Saya Juga Mengalami Apa Itu Kekurangan Pada Mata Saya Ini Pemain Dari Brickton Eno Val Beyond Menggunakan Formasi 451 Dan Yaitu Filipe Andoni Di Sebagai penyerang Tadi Mantan Pemain Ini Deportivo La Corona Baru Pindah Tahun Lalu Dari Deportivo La Corona Dibeli oleh Brickton Tadi Dan Yaitu Disini Kita Menggunakan Lapis Pertama Kita Formasi Masih Sama Dan Ini Bapak Pertama Dimulai Main Brickton Albion Menguasai Bola Dan Saya Sudah Mulai Pusing Melihatnya Buatahal Baru Dimulai Pertandingan Ini Semoga Saya Bisa Beradaptasi Dengan Kamera Yang Baru Ini Main Brickton Albion Tidak Ada Ampun Dia Melakukan Ball Play Session Tidak Diberi Sedikit Tidak Diberi Oke Kita Mendapat Bola Oh Oh Salah Oper Kenapa Itu Kenapa Dia Ada Kulit Pisang Tadi Terjaduh Dileksiko Ini Ya Bola Keluar Lapangan Ya 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 Saya Tampak Tidak Kuat Dengan Situasi Kamera Yang Seperti Itu Pusing Kita Ganti Oke Ini Joko Off Lagi Lagi Gak Apa Harap Dimaklumi Ya Karena Saya Apa Itu Silinder Mata Saya Silinder Dan Minus Tentu Pusing Banget Tadi Saya Melihat Kelapangan Beda Dengan Nonton Bola Tapi Ini Saya Menggerakkan Pemain Oke Kita Lanjut Pertandingan Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Tadi Kamera Sudah Kembali Coop Dan Kita Sudah Meruput Bola Oke Guilar Santai Siap Cekakan Jangan Blunder Dong Oke Siap Magus Magus James Pada Maguire Kembali Pada Magus Magus Oh Siap Sudah Didapatkan Crowley Crowley Kerjasama Dengan Bore Maksud Jampan 12 Dan Bola Dibuang Saja Oleh Pemain Belakang Brickton Albion Ini Dan Lemparan Dalam Maguire Jadi Dilempar Kepada Magus Magus Sudah Amaral Amaral Crowley Oke Maksudnya 12 Jadi Maralan Crowley Dan Juggling Si Si Bastos Bartos Ya Melakukan Juggling Jadi Bola Keluar Lapangan Tempatan Kedalam Untuk Kita Oh Kontrol Yang Aguir Oke Kepada Kone James Maguire Maksudnya Kepada Magus Tadi Bola Direbut Dan Ini Serangan Balik Berbahaya Sekali Bola 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 Masih Ball Presession Ya Dan Long Ball Oh Dapatkan Dan Oh Berbahaya Dan Masuk Gila Lagi Lagi Kita Ke Corongan Pertama Di awal-awal Pertandingan Juga Di menit Ke-15 Dengan Gol Tenangan Di luar Ketak Penalti Mengagetkan Kita Dimana Tidak Ada Kontrol Dia Langsung Men-shooting Dan Bola Volley Ya Bolanya Menuju Arah Yang Baik Tidak Sampai Ini Bau Tidak Mampu Dia Menggapainya Dan Ya Bapak Eh Bapak 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 Oke Kops Sudah Dimulai Siap Direbut Tadi Kali Ini Pemain Brickton Lagi-lagi Menguasai Bola Bahaya Ini Kita Lawan Klub Papa Natas Mantan Premier League Juga Dan Tidak Diberi Ampun Kita Dengan Ball Position Oh Jatuhkan Tidak Pelanggaran Apakah Corner Oh Tidak Keluar Lapangan Untung Saja Bisa Dilanjutkan Dengan Mengantisipasi Jadi Si Kone Oke Kita Malik Dijaga Ketat Banget Gila Aduh Ini Berbahaya Jaga Oh Kalah Lagi Kalah Lagi Fight Diumpan Dan Berbahaya Sekali Untung Saja Bolanya Tidak Mengarah Ke Gawang Siap Tenangan Gawang Udah Kone Dan Lagi-lagi Kita Bluner Aduh Kone Jangan Kasih Aw Buang Buang Siap Untung Aguilar Tadi Masih Santai Oke Kita Melakukan Serangan Namun Umpan Bore Tadi Mampu Dibaca Dan Di Intercept Pemain Brickton Oke Ini Supporter Tadi James Lakukan Lembaran Kedalam Kepada Meg Gautz Oke Ada Pergerakan Bore Sisi Sayap Maksudnya Mengumpan Namun Bola Direbut Pemain Brickton Dan Lagi Lagi Serangan Balik Brickton Disini Oke Kita Rebut Kembali Dan Tidak Diberi Celah Sedikit Pun Kita Untuk Menyerang Dengan Baik Luar Biasa Sekali Brickton Dan Kita Melakukan Serangan Disini Lagi Direbut Serangan Balik Lagi Ini Dia Berbahaya Sekali Klub Ini Siap Terciap Sangat Baik Lagi Bartos Langsung Mengumpan Dia Kepada Guts Guts Kepada Crowley Oh Maksudnya Backheel Tadi Kepada Amar Yang Sudah Melakukan Perkata Maju Dan Ini Dia Serangan Balik Berbahaya Sekali Gila Kejar Mengumpan Dan Ya Baik Sekali Bartos Antisipasi Oke Kita Melakukan Serangan Melalik Kita Manfaatkan Ini Masih Ada Ruang Untuk Kita Menyerang Siap Maguire Maguire Oh Maksudnya Kebergerakan Crowley Tadi Yang Bannya Namun Tersep Yang Baik Bikton Lakukan Serangan Balik Dia Namun Ya Lagi Lagi Di Lini Sayap Dia Berkota Atik Disini Ada Amaral Yang Amaral Bagus Luar Bisa Dan Bannya Tidak Baik Disini Lagi Lagi Bikton Menyerang Namun Offside Ini Reply Dan Benar Offside Oke Free Kick Di area Pertahanan Kita Cepada Kone 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 Kepada Amaral Amaral Kepada Crowley Crowley Kepada Buar Tau Buri Tadi Maksudnya Kepada Maguire Yang Lakukan Sprint Namun Sangat Lombat Tadi Mampu Dirup Pemain Brikton Yang Lagi Lagi Menguasai Bola Ini Diam Diam Menganyutkan Pemain Brikton Ball Position Luar Biasa Sekali Berbahaya Ya Oh Untung Saja Untung Saja Kita Yang Mendapat Namparan Dalam Siap Maguire Kita Bunggu Serangan Kali Oh Crowley Maksudnya Bukur Oh Sebori Dibakang Ini Dia Crowley Crowley Kepada Maguire Maksudnya Lagi Lagi Ketat Sekali Lini Pertahanan Brikton Ini Dan Brikton Yang Mendapat Lamparan Kedalam Kayal Gries Gross Maksudnya Oh Bola Keluar Lapangan Siap Lamparan Kedalam Kayal Lagi Lagi Mendapat Bola Maksudnya Ketengah Terdapatan Dua Menit Teman Waktu Ubat Pertama Sudah Dikeluarkan Dimana Kita Masih Tertinggal 1 Kosong Dari Tuan Rumah Kita Masih Sulit Melakukan Serangan Dan Belum Dapat Serangan Baik Dan Ini Serangan Yang Baik Juga Maguire Ini Baru Saja Diyomongin Tentang Serangan Kita Melakukan Serangan Dengan Baik Dimana Maguire Mengumpan Kepada Amaral Luar biasa Sekali Pemain Muda Kita Ini Memanfaatkan Umpan Tadi Dengan Mencetak Gol Penyama Kedudukan Di Menit Menit Terakhir Bola Pertama Umpan Maguire Dan Amaral Ya Di Cungkil Saja Bola Tadi Mampu Mengecoh Keeper Brickton Albion Siap Satu Sama Kita Menyamakan Kedudukan Adrianu Amaral Pemain muda Kita Setak gol Di menit Ke 45 Oke Blue Blue Bapak Pertama Sudah Dibunyikan Skor Satu Sama Gol Mengagetkan Dari Kita Juga Tadi Di Menit Menit Terakhir Bapak Pertama Flourine Andone Cita Gol Tadi Luar biasa Sekali Pemain Yang Dibeli Dari Deportivo La Corona Di Musim 2018 Kemarin Pindah Ke Brickton Albion Dan Masih Dipercayakan Hingga Saat Ini Siap Ini Sudah Dimulai Keduanya Mana Tadi Kita Langsung Melakukan Serangan Namun Direbut Pemain Brickton Dan Pemain Brickton Melakukan Serangan Balik Oke Kita Mampu Mengantisipasinya Oke Santai Kone Kuda Wilar Langsung Kedepannya Amaral Amaral Melihat Pergerakan Crowley Maksudnya Kuda Ya Ya Bagus Direbut Lagi Lagi Dan Serangan Balik Dari Brickton Kali Ini Come Racing Racing Press Jangan Kasih Dia Ruang Ini Dia Berbahaya Untung Saja Bola Umpannya Tidak Mengarah Kepamain Dia Oh Tuh Buset Tidak Pelanggaran Gila Dan Ini Aduh Aduh Ya Goal Malah Fokus Ke Itu Tadi Sliding Tackle Dia Dari Belakang Tadi Kenapa Tidak Pelanggaran Itu Apakah Emang Murni Bola Mengenai Bola Lebih Dahulu Tuh Dari Sampai Begitu Dia Jatuh Dan Kita Kebobolan Karena Fokus Kita Kepada Pemain Yang Jatuh Tadi Oke Kita Tertinggal Lagi 21 Dari Tim Tamu Dimana Si Grob Pemain Nyemang Dari Brickton Ini Stag Goal Kedua Untuk Unggulan Brickton Saat Ini Siap Kita Melakukan Serangan Kita Melakukan Serangan Bola Corner Mengenai Pemain Tadi Umpan Dari Crowley Oke Corner Dilakukan Masih bisa Diselamatkan Lagi-lagi Bola Dan Bori Marah Bori Marah Pergantian Pemain Dari Brickton Game of Albion Dimana Ruben Love Tustik Masuk Menggantikan Siapa Tadi Si Kayal Oke 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 Ada Kemal Tadi Bartos Mereka Pukukan Penang Leparan Kedalam Crowley Maksudnya Kepada Goats Tadi Namun Bola Dibaca Dan Ini Dia Serangan Balik Brickton Berbahaya Sekali Bilyar Benando Junpe Benando Oke Proper Oke Bagus Fight Crowley Membantu Lini Pertahanan Crowley Luar biasa Kita Melakukan Serangan Balik Goats Come on Lari Siap Ketengah Dia Bore Oke Disini Ada Ini Gula Lagi Lagi Kita Melakukan Serangan Balik Yang Membuahkan Hasil Gimana Si Maguire Yang Kali Ini Mendapatkan Posisi Yang Kosong Tidak Ada Yang Menjaga Siap Tadi Si Maguire Yang Mengumpan Sekarang Si Maguire Yang Mencetak Goal Lagi Lagi Kita Menyamakan Kedudukan Dua Sama Kali Ini Luar Biasa Perjuangan Tim Kita Mungkin Kita Akan Melakukan Pergantian Crowley Mungkin Saya Akan Ganti Melihat Egi Molona Fikri Yang Masih Belum Fit Kita Masukkan Si Kaski Aja Oke Oke Mungkin Itu Aja Dulu Kita Lanjut Ke Pertandingan Kita Mengasih Kesempatan Kaski Untuk Menjadi Playmaker Di Posisi Camp Mengandikan Crowley Oke Tadi Kickoff Sudah Dimulai Disini Pemain Brickton Mampu Kita Rebut Bolanya Oke Bagus Kaliburi Lebar Dia Bartos Mencari Rekan Namun Maksudnya Tadi Kepada Kaski Bola Direbut Pemain Brickton Kali Ini Pemain Brickton Masih Muntang-untang Liling Pertahanannya Sendiri Bernardo Oke Kembali Lagi Kebelakang Proper Kepada Bernardo Lagi Lagi Oke Jaga 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 Jangan Kasih Dia Oh Kan lolos Oke Bagus Amaral Fight Bola Keluar Lapangan Oh Jangan Kasih Jangan Kasih Walaupun Tipis-tipis Gitu Kita Harus Mengantisipasinya Baik Sekali Baik Gods Lakukan Saran Balik Lagi Oke Amaral Kepada Bore Bore Oh Balik Lagi Amaral Amaral Maku Untuk Makanan Hiduh Rian Mampu Menepis Bola Tembakan Dari Amaral Tadi Masih Mengarah Ke Keeper Masih Dekat Dengan Keeper Tadi Oke Berganian Pemain Lagi Dilakukan Lagi Brickton All Beyond Proper Ganti Basley Masuk Di Corner Sudah Dilakukan Mampu Diantisipasi Lagi Pemain Brickton Oke Masih kita Mengasai Bola Oh Ada Kasuki Kasuki Kuda Maggot Melakukan Demakan Oh Masih Tinggi Di Atas Gawang Oke Oke Kita Kita Melakukan Pergantian Pemain Lagi Kasuki Kita Kasih Dia Di CM Kali Ini Karena Maggot Saya Masukkan Castro Untuk Berduet Dengan Buri Rafael Santasburi Semoga Dua Penyerang Kita Melakukan Duet Yang Baik Kali Ini Dan Di Sayap Kanan Kita Si Bartos Kita Ganti Dengan Memasukkan Mika Novik Semoga Membuahkan Hasil Dari Pergantian Kali Ini Sudah Menit Ke 73 Kita Masih Mampu Menahan Limbang Tuan Rumah Oke Tenangan Gawang Sudah Dilakukan Rian Tadi Oh Pira Saja Didapatkan Lepuri Terjatuh Dia Mengenai Pemain Brickton Tadi Pemain Brickton Ball Position Di Tengah Kita Masih Pressing Dia Oke Masih Berpetak Ngati Belum Lewati Garis Tengah Dan Sudah Melewati Garis Tengah Ini Berbahaya Perlu Kita Press Lagi Press Down Ini Ball Position Maut Sekali Oh Tipis Namun Lolos Sudah Berada Di Sisi Tanan Itu Dia Tipis Tapi Berbahaya Itu Ball Position Dari Brickton Dan Membawakan Hasil Tak Goal Lagi Dia Unggul Lagi Lagi Aduh Umpan Dia Dari Sisa Padahal Sudah Diblocking Jadi Namun Lagi Lagi Dia Mendapatkan Selah Untuk Mengumpan Dan Si Siapa Itu Yang Mencerak Gol Si Cross Kalau Engasalah Langsung Menyambar Bola Umpan Itu Dan Si Grob Grob Lagi Cetak Gol Unggul Lagi Brickton Kali Ini Oke Kita Harus Berjuang Lebih Pertandingan Kali Ini 6 Menit Sudah Menunjukkan 10 Eh Maksudnya Menit Ke 81 Sudah Hampir Usai Ini Pertandingan Dan Iya Iya Baik Mendapat Kesempatan Lagi Lagi Kita Mencetak Gol Menyama Kedudukan Kita Diam Diam Juga Kita Melakukan Serangan Tadi Umpan Dari Mag I Ya Magwir Didapatkan Oleh Si 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 Castro Luar Biasa Dia Melihat Guts Berdiri Sendirian Dia Langsung Di post Time Bolanya Gol Penyaman Kedudukan Tiga Sama Banyak Gol Di Perandingan Kali Ini Sangat Seru Sekali Tiga Sama Semoga Kita Mampu Membalikkan Keadaan Kita Melakukan Serangan Bali Kali Ini Oke Magwir Come on Minit Terakhir Dan Oh Direbut Bolanya Oleh Pemain Brickton Gila Jangan Sampai Itu Menjadi Serangan Terakhir Menit Sudah Menunjukkan Ke 86 Menap Pemain Brickton Mengasih Bola Ini Berbahaya Sekali Bol Presession Tipis Tipis Seperti Ini Tipis Tipis Tiba Tiba Sudah Menyerang Dan Ini Untung Saja Mengenai Tiang Gawang Tung Gila Kan Goal Position Passing Passing Mengumpan Dan Berbahaya Sekali Sudah Berada Di Depan Gawang Untung Saja Masih Ada Tiang Gawang Menyelamatkan Kita Dan Koronor Tadi Juga Masih Bisa Diantisipasi Ada Pelanggaran Juga Tadi Entah Itu Hensbol Atau Gimana Oke Kita Melakukan Serangan Dimana Teman Waktu Sudah Dikeluarkan 3 Menit Melakukan Serangan Terakhir Tapi Diblocking Tadi Udah Men Brickton Dan Sudah Menunjukkan Akhir Akhir Ini Oke Kita Mengamankan Bola Aja Dan Ya Ya Masih untung Kita Terselamatkan Dari Kekalahan Kita Mampu Menang Imbang Dan Lagi-lagi Imbang Di pertandingan Kali Tapi Luar biasa Sekali Sangat Seru 6 Gul Tercipta Di pertandingan Pekan Ke 15 EFL Championship Antara Brickton End of Albion Dan Sunderland Dimana Andon Cetak Gul Pertama Dan Grob Dua Gul Dari Brickton Dan Goods Maguire Dan Si Amaral Dari Pihak Sunderland Dari Pihak Kita Oke Untuk Selanjutnya Dari Evaluasi Dan Lain Sebagainya Di Pertandingan Berikutnya Juga Kita Akan Melakoni Match Ke 4 W Fire Open League Kita Akan Menjamu Green Dawn The Bird Ox Lagi Tapi Kandang Kita Sendiri Pastinya Oke Semuanya Akan Kita Tayangkan Di Video Selanjutnya Kita Akhiri Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Now the shot There's the opening goal at the final What a huge moment